Terima kasih telah menonton 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 Atau Terima kasih telah menonton Jika Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cuma dikotong beberapa orang bisa di blokkan motor terus di install Kalau kaca tetap ada framenya itu kalau kaca nanti framenya kan aluminium Itu harganya sama seperti per meter aluminium Rp 90.000an itu Pak Nah itu nanti kacanya pakai kaca 9mm itu sudah bagus ya Disini juga anak kecil juga enggak usul kan Artinya enggak nabrak-nabrak nih Memang cantik sih kalau pakai kaca semuanya kan Terus nanti ada kaligrafinya apa yang ditempel itu Kalau pakai kerawang ya pembersihannya Dibunya kan nampil-nampil di utang-utangnya itu Plus minusnya lah Masjidnya kan enggak pakai AC ya Belum Nah Makanya saya mendesainnya Gimana caranya biar gak pakai AC Pak Jadi biar tetap enak Mungkin yang lain 2,5 x 2 meter Jadi 2 meternya ke depan 2,5 nya ke samping Lebih lebar berarti Ini pas Oh Oh Rangkonya itu sebelah mana nggak Ini Sebelah kanannya Imam Sebelah timur ya Ya sana Utara Ada mikro ke luar nggak Kalau desain saya hanya Dari mikrofnya Pak Dari tempat Imam Ini jaga-jaga Imam misalnya Oh ini ada Ini sampingnya Ada lagi di sisinya Mungkin ini saya serahkan lagi ke Pak Kalau sedikit saja Tambah sedikit gitu Beberapa waktu kan ada Dari Seksi dana Itu kan menyampaikan Kita sudah ada dana sekian gitu Terus kira-kira Memungkinkan nggak misalnya Daripada uang itu Tertaruh di Apa Rekening Bahkan nanti misalnya Apa Tetap di rekening Mungkin Harga apa naik Harga apa naik Itu misalnya Ada nggak misalnya yang Sekarang bisa dibelanjakan dulu Tapi nanti bisa di Teratkan gitu Selain Pasir tentu saja Besi misalnya Memungkinkan juga Itu sama mungkin Pak Cuma Belanja besi Cemen Terus split gitu Nah Kerjasama Pak Dengan Pemiliknya Jadi Pak ini saya Bayar dulu Tapi Tolong simpen ini Biasanya memang Gak mau Biasanya Tapi Masjid Pak Amal lah Nah itu lebih enak Pak Mumpung ini besi lagi Wah ini naik gini Pak Naik gini Pak Naik gini Pak Harus benar Lagi naik gini Saya keraikan beli Sebulan yang lalu Saya pas beli banyak Turun Ini Jadi Semi Semi Satu Yang kecil aja Semi Kecil Semi Semi Masih stabil Pak 30 Pemuratan Lagi naik Beneran Ya Lagi naik beneran Iya Berarti Nanti saja Nanti saja kira-kira kira-kira misalkan kita sementara ini kan punya dana 100 111 itu sudah kalau itu untuk masjid saya sangat berani pak itu jadi sebenarnya gini dimulai dulu yang pasti fondasi pak ya fondasi yang bawah ini yang luar-luar yang jangan yang masjid ini dulu yang luar-luar sana ini sehingga masih bisa dipakai jadi bingkir-bingkir ini semuanya dimulai nah udah kan nanti baru bergerak ke ke dalam terus ini jadi dalam itu masih bisa dipakai dulu luar ini dulu nanti ketika ini sudah sholatnya jadi ini tidak dulu lah nanti nganulah apa gimana caranya konstruksinya itu biar masih bisa dipakai masih bisa dipakai nah untuk 120 juta saya sangat berani karena pengalaman ya kayak di masjid-masjid di Gebang jadi Gebang itu kami pak yang ngitung konstruksinya termasuk gambar-gambarnya kami itu awalnya hanya berapa pokoknya sedikit lah ketika dimulai itu baru wah donasi itu karena saya lihat wah kok kurang ini kurang ini masjid itu enak pak bener berani aja 120 juta udah gede berani aja mulai nanti saya nyumbang ininya saya nyumbang ininya detail aja nanti cara nyumbangnya oh ini butuh granit sekian meter persegi yang warnanya ini jadi digitu kan pak kalau enggak nanti oh saya pengennya ini belanja sendiri oh kok enggak apa sedikit yang ukurannya segini ini silahkan kalau mau belanja sendiri jadi sudah ada patokannya yang granit kasarnya sekian meter persegi itu lebih enak insya Allah berani ya apalagi ini yang sisi-sisi luar ini dulu digali dulu dikasih buat plat terima kasih Terima kasih. Setelah itu, setelah gambar dari interaktus selesai, harapannya nggak akan ada yang berubah lagi. Karena kalau itu berubah, semua gambarnya kan berubah, yang betul-betul ini. Nah kalau berubah kan mulai dari awal lagi. Lebih baik benar-benar dimatangkan, benar-benar denahnya itu dimatangkan benar-benar. Termasuk kalau ada usulan di sini kasih granit aja, di sini apa gitu. Nah kalau yang bisa berubah-ubah, warna cet, itu masih bisa. Terus ini pakai coraknya nanti keramik atau granit, itu masih bisa berubah sebenarnya. Tapi kalau yang konstruksi, yang punya dengan denah itu, itu sudah lebih baik jangan sampai berubah. Kalau berubah nanti, wah jelek ya nanti, hutung lagi dari awal. Kalau mungkin kalau saya, kayak sayang yang awal gitu, mungkin dipakai granit aja, kan kita nggak tahu. Mungkin kalau Pak 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 Soli, mungkin tahu. Ini pakai granit awal warna ini, warna ini kita nggak tahu, saya yang awal gitu nggak tahu. nanti kami pandu untuk melayani pabrik seperti itu saya susah-susah gampang kalau rumah kan saya tinggal menentukan selera saya kalau seperti ini itu karena banyak yang ketika saya oh bagusnya ini aja ada pengalaman kami ada yang jadi saya malah bingung terus monggo mimpanya apa kalau saya berusaha warna itu warnanya warna-warna aja apa warna-warna nuansanya ini kan sudah ada di desain saya ini kalau sepakat dengan warna temanya seperti itu warna-warna warna lembut warna-warna yang gak ngejreng stop itu lebih enak untuk masjid jadi kombinasinya keren putih abu-abu warna-warna apa namanya coklat muda kopi nah itu lebih enak untuk untuk di masjid nuansanya lebih enak atau sekalian misal ini masjid ini nuansanya putih jadi semuanya putih seperti azikro saya juga pulang ke sana lihat gambarnya juga nah itu semuanya putih di sampingnya ada kerannya cuma kalau kalau gak jauh itu buka pintu langsung ada ada kerannya cuma kalau kebelet memang harus muter kecuali ada tambahan tadi yang diatasnya sumur tadi dikasih tempat kamar mandi sekalian saya saya usulkan aja ini warna apa geramiknya apa ukurannya berapa nanti tinggal setuju atau tidak yang penting saya game selamat menikmati seperti yang saya katakan tadi sebenarnya kalau lossnya kan hanya ini yang itu kan tetap dinding seperti ini cuma nanti kalau saya mengusulkannya dindingnya bukan dinding ini dinding kerawang dinding kerawang itu orang gak bisa masuk tapi kan bolong-bolong jadi udara tetap bisa masuk gak perlu membuka cendilah untuk udara itu tapi tetap pintu yang ini tetap ada samping tetap ada itu yang dikunci itu aja kalau ada orang yang mau safir datang ke sini ya tidurnya di empera ini udah ada bisa tempat itu juga ada kan sudah nyaman juga tapi yang utama ini bisa dikunci kalau buat pelatihan-pelatihan ruangan ini aja cukup ya di lantai 2 pak itu lantai 2 bagus banget itu gede meskipun di sini juga bisa ini sebenarnya di sini masih ada ruang di lantai 2 di lantai 2 cukup gede banget yang di atas yang ini di lantai 2 kalau ada yang sepuh memang harus naik tangga memang pengalaman cecebak 2 lantai 2 itu kosong terus ya belum itu hanya minta apa aja iya ini tempat tempat anak-anak 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 itu selanjutnya banyak yang dilantai satu kamar kamar tempat yang putri yang putri semua kalau yang putra maksimal sekarang sekarang semangat yang ini agak turun agak turun iya disulat tapi kalau sudah ada yang benar-benar turun mbak yang disulat ini hanya untuk biar enggak sendul siang tempat yang parah yang itu tempat takmir yang kantor lagi tanah kosong ini hanya tanah kosong saja mbak tak bikin rumput-rumput jadi tempat uduhnya enggak ada ya hanya keran untuk tempat uduh imam tadi kalau yang batal bisa disitu ya taman saya tetap tak kasih rumput-rumput taman di depan itu tetap ada spot tempat uduhnya ya keran-keran lah keran luar taman itu nanti kalau penuh kan bisa itu disitu juga parker juga maka saya sarankan sebenarnya pagar itu yang depan itu biar kelihatannya lebih luas mending enggak ada atau pagernya pagar geser jadi kalau ya dari besi itu jadi kalau pengen luas itu tinggal ditarik aja jadi semuanya yang itu selipat itu kalau nanya lagi boleh ya segera 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 kamar mandi lantai dua itu apa itu tadi yang saya jelaskan itu misal di atas ada itu lantai kosong lantai kosong bisa dimanfaatkan macam-macam kalau disitu saya buat untuk tempat uju atasnya tapi itu itu bolong jadi kalau hujan itu kehujanan gitu itu tadi untuk sirkulasi udara biar enak atau misal udah disitu enggak butuh tempat uju bikin aja pot-pot untuk bunga-bungaan jadi ada tetap ada kesan ini ya gitu atau misalnya ada pelatihan kan disitu harus menyiapkan macam-macam ya tadi saya bilang ada pantry-nya untuk disitu ada bikin kopi bikin teh kan disitu semuanya itu area service area service untuk masjid tersebut di depan ada selokan ya di depan enggak ada selokan sama sekali nanti berarti kita bikin resapan bisa dihitung ini di bawah sini semuanya curang-curangnya berapa bawah sini yang bisa nanti kita bikin jadi biar bisa ngeresok di dalam benar-benar enggak ada selokan ya depan untuk yang sebelah sana enggak ada selokan enggak ada enggak ada enggak ada selokan enggak pasti bisa enggak enggak masuk ke sini ya enggak tapi nanti resapan ringgernya harus gede resapan dari satu time kemudian ringgernya yang di yang di lantai misalnya Kamar marcos itu Kejaan efeksi ini Menempati tempat Ujunya Kemudian tempat ujunya Memusinkan Luasnya berapa ya Kejaan ini Kejaan ini Kejaan ini Jadi Jadi kan Bisa aja pak Nanti itu di Saya Mau gambar itu tuh Gampang banget tinggal saya gambar sekarang aja bisa Tapi Kesepakatannya Kalau saya tuh Bisa-bisa aja gampang itu Tinggal dimasukkan Nanti di anul Ya itu kan masuk Kan gak ada tempat lagi pak dimana Harus Saya Nah makanya nanti di Corat-corat aja Bikin lagi gambarnya Ada tim yang mungkin dibentuk internal Ini yang Nanti hubungan dengan saya Jadi sudah Mas ini Kami punya masukan-masukan ini Corat-corat pakai gunungan merah itu Nah saya gambarkan lagi tuh Udah nanti dipilih lagi Oke gak Sampai oke gitu Sampai 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 Terima kasih.